Jangan jagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku padam Lo patah bingung kok pintunya ke atas? Let's go! Let's go! Jalan-jalan muter-muter keliling rumah, ya maksudnya bukan keliling rumah Keliling deket-deket sini yang gak jauh-jauh keliling naik Lamborghini Mari kita jalan-jalan sebentar mengisi hari kosong sore-sore Senang Rafathar, tapi Rafathar udah ajak ngebut, takut dia Takut dia, takut, takut Buka aja kenapa-kenapa? Bukan maksudku, bukan maksudmu Tapi untungnya kan jalannya gak terlalu macet, jadi kita gak ngebut-ributan Cuma keliling-keliling deket rumah aja Kayaknya Rafathar tuh lebih penakut, karena dia lebih ke ibunya gitu kalau masalah Pilih-pilih, terus agak-agak susah gitu untuk berkenalan dengan sesuatu yang baru Jadi kalau ada sesuatu yang baru, Rafathar tuh lebih diem sama persis kayak ibunya Pada logika jangan seperti selama ini Hidup bagaikan air dan air Tanjungnya, Rafathar, oh Rafathar, Rafathar Bukan maksudku, bukan maksudmu, untuk selalu meributkan hal yang... Nah, besokannya aku lagi santai-santai Terus aku, aku kan kalau lagi santai-santai suka baca-baca artikel gitu kan Apalagi tentang anak, sekarang udah punya anak, jadi artikel-artikel yang aku baca tuh berhubungan dengan anak Ya, Rafathar udah tidur tuh yang... Udah? Eh liat deh Apaan sih? Sini Apaan? Nih, aku lagi baca artikel Kita tuh seharusnya kenalin anak-anak itu ke alam itu sedini mungkin Ada satu artikel itu yang menyarankan kalau mengenalkan alam itu harus didini banget Supaya anaknya itu lebih bisa explore gitu Kita kan tinggalnya kan kadang di apartemen Kamu gara-gara nonton jungle book kali ini kemarin suruh tinggal-tinggal di... Bukan, iya siapa yang suruh tinggal ini Nggak maksudku kan aku tuh kepikiran Karena kan kita tuh kadang tinggal di apartemen, kadang tinggal di mana gitu Nah itu kan nggak ada alamnya gitu Maksudnya di apartemen apalagi cuma di gedung doang? Kita tuh harus mengenalkan Rafathar sama alam gitu Kemana gitu kek? Apa gitu kita ke liburan kemana gitu Atau kalo nggak kita camping Aduh camping lagi Tuh katanya lebih baik Gigi kan demen baca banget Akhirnya dia punya timbul ide tuh Gimana kalo kita mengajarkan anak kita untuk bersatu dengan alam? Aduh apalagi nih baru aja gue nidurin anak Iya karena Rafathar tuh... Bukan masalahnya tuh si Rafathar tuh kan jijian Kalo kita tuh biasain dia tuh di rumah terus gitu Nggak kena udara-udara tuh makin lama makin parah Kamu mah jangan camping-camping deh Ajaib bener sih idenya Mau camping kemana? Mau ke Gunung Kidul? Ya nggak kan camping Misalnya kan bisa camping tuh bisa dimana aja Atau kemana gitu kek? Ke apa gitu kek? Ya nggak usahlah dirumah aja udah Rafathar mah dia jari makan Ya nggak ya di rumah Terus aku bilang sama Rafathar udah yuk kita kemana kek? Kita ke camping kek? Atau ke taman atau kemana gitu Terus Rafathar malah marah-marah Ya nggak lah Masa anak bayi diajakin camping blablabla Tuh apalagi dia laki-laki Nanti kalo udah SD Jadi ini mungkin Waktu SD juga ntar ini Pas ikutan jurid malam di Pramuka Tenang aja itu mah nanti Masih kecil Nggak ada salahnya juga kan kalo sekarang juga Eh kamu neyel banget Rafathar tuh umurnya aja belum setahun Masa disuruh camping-camping? Ya kan kita Ntar kalo anak digigit nyamuk Digigit kecoa lagi camping Kamu malah mikir nih aneh-aneh Ih Lah aku mah kasih tau beneran Ih Malah marah lagi Raksinya nggak mau denger Yaudah lah aku agak kesel sih gitu Jadinya Yaudah deh aku masuk kamar aja Emang aku agak-agak ketus sih? Maksudnya cuma karena buat aku nggak masuk akal Bro Masa aku denger sendiri Rafathar dibilang disuruh camping Terus gue nggak mau dia ngambek Gapapa namanya juga istri Dia pengen nyenangin Maksudnya 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 Gigi dengan anak Tapi ya Aku cukup paham sih Pas dikasih tau Ya aku dikasih tau deh sama temenku Bahwa Intinya tuh Ya gigi mungkin butuh Waktu Sama-sama Bertiga Tapi di tempat yang baru Gitu loh Ya masuk akal Yaudah akhirnya aku siapin sesuatu Buat gigi sama Rafathar Ah Jangan lupa Hah Apaan Cepetan 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 Aku punya sesuatu buat Rafathar Apaan sih? Apaan? Apaan? Kemana? Gak lama Raffatar bangun, terus abis itu Raffi manggil. Manggil, sini, sini, sini gitu. Aku bilang, apa sih? Sini ikut aku gitu. Aku bingung juga sih mau kemana. Ngapain sih? Ngapain? Cepetan. Ya ngapain? Kesana, kesana cepetan. Kemana? Mau kemana? Ih, kamu malem-malem banyak nyamuk. Tuh! Ngapain? Kok ada gitu? Tuh! 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 Iya kaget banget, karena ternyata ada tenda. Jadi kita mau camping. Walaupun bukan di alam, tapi cuma di depan rumah. Tapi, ya seneng aja. Seru banget. Oh jadinya camping deh kita, camping di depan rumah meskipun sederhana, meskipun cuma ada tenda gak ada api umumnya sih Tapi ya kita seneng lah, aku ngerti maksudnya gigi, oh ternyata menyediakan satu aktivitas baru yang sederhana Yang kita mengajarkan ke Rafathar tuh supaya selama ini kan mungkin Rafathar di apartemen gak ngapa-ngapain Tapi dicoba masuk suasana yang baru, iya kayaknya perlu juga sih untuk refresh supaya Rafathar juga lebih berani untuk mengenal sesuatu yang baru Dan aku sama gigi juga bisa semakin kompak untuk ngurus kamu Yee, Lapathar camping, seneng gak? Seneng, kamu kenapa tiba-tiba bikinin camping gini? Bisa kamu marah, aku kan takut kenapa kamu marah Ya gak marah, aku kan cuma ini doang tapi gak apa-apa, aku seneng walaupun Kita pikir benar juga sih kita camping meskipun di deket rumah kan Tapi kan yang penting camping Iya kita campingnya nak ya? Kita bersatu dengan alam, ya kan? Alam depan rumah Alam badukun Rafathar nanti disini kalau ditimbulin sendiri nangis gak? Ah, Rafathar berani Rafathar berani gak? Camping ya, sayang seneng kan? Seneng lah, aku seneng walaupun kita camping cuma depan rumah Tapi paling gak kan kamu dengerin apa yang aku omongin Walaupun depan rumah, ya seneng juga ya Iya Rafathar juga seneng kita camping Kita camping Mudah-mudahan Ya gak apa-apa dong Rafathar udah besar, biarin aja kita cuma mengarahkan aja sebagai orang tua Bahwa dia udah besar nanti mau jadi apa Yang penting Rafathar jadi orang yang baik Iya karena makanya kamu jangan maksain Maunya apa Aku juga sebenernya terserah dia aja Cuma karena kamu pengen maksa-maksain gitu Jadi kan Ya udah gitu Jadi aku peser Aku minta maaf deh Yang penting Rafathar Jadi apa aja yang penting anak baik oke? Pokoknya papa sama mama bangga Rafathar mau jadi apa aja Yang penting Rafathar jadi orang yang sukses Orang yang baik Intinya sih cara untuk mendidik anak sebagai orang tua kita tidak boleh memaksakan Tetapi kita harus dan wajib untuk mengarahkan Mengarahkan ke sesuatu yang positif Ke sesuatu yang baik Ya contohnya aku sendiri Padahal papa aku pekerjaannya dia Almarhum papa aku tuh seorang yang kerja di bank Mama aku ibu rumah tangga dan keluarga aku gak ada sama sekali Yang ada turun darah seni Tapi akhirnya aku nyentrik sendiri ke arah sana Tapi ya itu Orang tua aku juga dulu gak pernah memaksakan aku ngikutin papa aku Papa aku padahal pendidikannya jauh lebih tinggi dari aku Engga papa aku gak memaksakan mama aku juga engga Akhirnya aku sama Rafathar sepakat Mau jadi apa nanti Rafathar Mau pengen jadi apa aja kita terima Semasa itu Rafathar jadi orang baik Dia melibatkan orang lain Ya pokoknya kita sebagai orang tua itu memang Dianjurkan untuk ya mengarahkan saja Terserah tapi Rafathar nanti kalau udah jadi apapun Mama sama papa pasti terima ya Dan aku juga yakin Rafathar udah besar Kalau memang dididik sama orang tuanya dengan baik Insya Allah yang paling penting itu Rafathar jadi anak yang baik Jadi apapun Rafathar pasti ayah ibunya bangga Yang penting positif Tuhan apalah susah Cari kesana kesini Sudah di depan mata Kamulah takdirku Tuhan cintakan aku Tuhan cintakan kamu Tuhan cintakan kamu Tuhan cintakan kamu